Intro Untuk mendapatkan hak konstitusi dalam hal mendapatkan informasi sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi. Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Bontang melakukan pemasangan wifi gratis di wilayah pesisir beberapa waktu lalu. Setelah gusung, tihi-tihi, dan selangan, berikutnya diskominfotik juga akan melakukan hal yang sama di wilayah selambai. Dasuki, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Bontang yang ditemui Expos Kaltim beberapa waktu lalu, mengatakan selain untuk menunjang dunia pendidikan anak, kehadiran wifi di lokasi tersebut juga diharapkan mampu membantu masyarakat untuk mengakses semua informasi seputar Kota Bontang. Langkah tersebut sesuai dengan salah satu visi misi wali kota Bontang, yaitu menuju Bontang Smart City. Ya, sesuai topoksi Dinas Komunikasi dan Statistik, sebagai penyebar luasan informasi, maka kami mencoba untuk memfasiliti masyarakat pesisir bisa memperoleh akses, utamanya akses jaringan internet. Oleh karena itu, saya memasang wifi gratis di daerah-daerah pesisir itu dalam rangka membuka akses informasi sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Pasal 28, huruf F, di mana masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan komunikasi sebagai warga negara. Nah, kita kepingin nanti ada program-program lanjutannya dari apa yang kita berikan fasilitas internet gratis di sana, utamanya adalah untuk menunjang pendidikan anak-anak di sana, sehingga tidak kalah dengan anak-anak yang ada di kota. Kemudian juga para nelayan, ya karena nanti akan kita lengkapi dengan program e-v-serie ya, aplikasi yang membantu nelayan untuk bisa memantau potensi-potensi wilayah perairan yang ada atau banyak ikannya. Ditambahkan Dasuki, agar fasilitas tersebut bisa digunakan secara maksimal, pihaknya rutin melakukan pengecekan dan perbaikan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga berharap peran masyarakat sekitar untuk menjaga dan merawat fasilitas Wifi yang disediakan, agar fasilitas tersebut bisa tetap digunakan ke depannya. Dari Blontang, Kalimantan Timur, ExposTV melaporkan.